Kenaikan harga beras menjadi komoditi yang diwaspadai terhadap lonjakan inflasi. Pasalnya, akibat mangkrak Bendung Krung Pase beberapa waktu lalu, membuat produksi padi menurun di Aceh Utara. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Pemirsa, upaya pemerintah dalam mengendalikan tingkat inflasi dengan melakukan pengelolaan di sektor pertanian yang meliputi produksi dan kesejahteraan petani sehingga mampu menjadi penopang ekonomi di daerah tersebut. Saat melakukan panen raya pada hari Kamis 26 Oktober 2023 di Gampung Lehong, kecamatan Payabakung, PJ Bupati Aceh Utara mengatakan, Ketersediaan dan Ketahanan Pangan merupakan salah satu penopang inflasi di Aceh Utara. Sehingga dirinya berharap, dengan berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah, produk-produk pertanian di wilayah Bendungan yang masih normal dapat memproduksi gabah dengan lebih maksimal dan bisa dipasarkan dengan harga yang wajar. Dengan demikian, pengelolaan pasca panen akan menjadi lebih baik, sehingga nilai tambah atau apapun hasil yang didapat oleh petani di Aceh Utara bisa lebih optimal. Kita menginginkan agar di Aceh Utara ini dengan jumlah sawah yang luar biasa, sampai 34 ribu lebih, luas sawah kita tentu setidaknya ini sebagai salah satu cara kita untuk pengendalian inflasi. Sehingga tidak menurunkan jumlah kesejahtera masyarakat. Tapi ini malah bisa meningkatkan kesejahtera masyarakat. Dan ini sangat penting sekali. Namun kita berharap ke depan lewat dana kita maupun dana provinsi yang kita harapkan maupun dari pusat bisa memberikan hampir keseluruhan. Kita harapkan ini bisa kita lakukan di semua kecamatan tentunya. Nah ini kita bersyukur karena daerah kita ini adalah daerah yang memang memiliki irigasi yang sangat baik dan semuanya lancar bisa sampai ke daerah daerah kita ini. Hampir semuanya terbantu dengan irigasi. Bisa terkoneksi, misalnya begini, pengendalian harga. Biasanya kalau sudah panen itu harganya jadi turun dan ini kadang-kadang bisa merugikan masyarakat juga. Jadi perlu Anda kerjasama dengan bulog, perlu kerjasama dengan instansi lain terkait agar pengendalian harga juga bisa menguntungkan bagi masyarakat kita. Karena kalau terlalu rendah juga tentu bisa merugikan masyarakat. Tapi kalau terlalu tinggi nanti di harga beras mempengaruhi inflasi. Jadi kita coba jaga kesimbangan ini dengan kerjasama dengan pihak bulog dan pihak dinas-dinas sekatria lain maupun dengan teman-teman dari lembaga vertikal lainnya tentunya.